Bupati Bangka Barat Sukirman melepas 48 orang yang tergabung dalam kafilah Bangka Barat pada selasa pagi. Para kafilah ini akan mengikuti perlombaan Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-10. Sejumlah kategori yang diikuti oleh kafilah Bangka Barat diantaranya Tartil, Tilawah Tingkat Anak, Tingkat Remaja, Tingkat Dewasa dan kemudian Tafis Al-Quran 1-30 Juz. Sebelumnya tim Lembaga Pengembangan Tilawah Til Quran Kebupaten Bangka Barat telah melakukan pembinaan kepada 48 orang di Masjid Agung Muntok. Bupati Bangka Barat Sukirman berharap ada peningkatan prestasi yang diraih oleh tim dari perlombaan sebelumnya yang hanya menempati posisi ke-6. Bupati Bangka Barat, akhir tahunnya ada masing-masing, tapi belum bertambah ya, 48 orang berserta ada yang hadis-hadisah, Jadi harapannya, kalau biasa juara ke-6, harapannya ke depan naiklah, jangan ke-7 tapi, mudah-mudahan dapat ke-3 besar, Maka untuk itu, jadi saya minta jadi kepada tim untuk mendidik mereka ini jangan acara tahunan. Tapi sistemnya tentunya, Pak Darul, dan kawan-kawan sudah tahu lah misi mana membina. Ini barang dari tahun ke tahun nih, karena ini udah masih 10 loh. Setelah akhir kita di peningkat ke-6 soalnya, jadi harapannya tahun ini harus ketidaknya ke-3 kalau bisa. Kemudian, peningkat ke-3 masih ditambah, seperti itu. Berarti butuh perencanaan kan? Rencananya Lomba MTQH Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ke-10 akan digelar pada 23 hingga 28 November 2021, diikuti oleh sebanyak 326 orang peserta. Agus melaporkan dari Bangka Barat.